Intro Shalom generasi muda dimanapun kau berada Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan Dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kelima ayat 23, 24, 25 Saya akan bacakan Kutukilah kota meros firman malaikat Tuhan Kutukilah habis-habisan penduduknya Karena mereka tidak datang membantu Tuhan Membantu Tuhan sebagai pahlawan 24, diberkatilah Yael Istriheber Orang Kenny itu melebihi perempuan-perempuan lain Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah Ayat 25, air diminta orang itu Tetapi susu diberikannya Dalam cawan yang indah disuguhkannya dadih Firman Tuhan berkata begini Ini adalah sebuah cerita yang mungkin jarang dikotbahkan Kenapa? Satu kali ada sebuah kejadian Masa Deborah memerintah sebagai hakim Terjadi perang yang ajaib Tapi yang unik Kemenangan perang ini bukan dimenangkan oleh sang panglima Bukan oleh sang hakim Bukan oleh orang hebat Perang ini dimenangkan oleh seorang wanita biasa Kejadiannya seperti ini Satu kali perang terjadi Pecahlah pertempuran itu Dan musuh harus lari jauh-jauh Karena sudah hampir kalah Waktu musuh berlari Dia melihat sebuah tenda Dan ada satu orang yang bernama Yael Dia orang yang tinggal di rumah tersebut Tenda tersebut berkata Sini masuk ngumpet di tendaku Dan benar sang raja sisera masuk Hari itu Yael ada di dalamnya Dan orang yang ngumpet ini berkata begini Aku haus Kasih aku minum Dan Yael dengan semua keluar biasaan yang dia punya Dia berikan bukan air Dia berikan susu Bahkan tidak sampai di sana Dia siapkan sebuah yogurt Kalau bahasa kita hari ini Nah firman Tuhan berkata begini Ada dua hal Ada dua kelompok mungkin Yang boleh saya ceritakan pada saat ini juga Yang pertama kutukilah kota Meros Tapi yang kedua diberkatilah Yael Ada dua jenis orang Ada dua jenis tindakan Ada dua jenis kelompok Dalam satu kejadian Dalam sebuah peperangan ini Ada dua kejadian yang terjadi bersamaan Yang pertama adalah Meros Yang dikatakan begini Kutukilah habis-habisan penduduknya Karena ia tidak datang membantu Tuhan Pertanyaannya adalah Apakah Tuhan perlu dibantu? No, jelas tidak Tapi yang ajaib adalah begini Dalam semua hal yang Tuhan kerjakan hari-hari ini Dengan semua lawatan Dengan semua keajaiban Dengan semua berkat Dengan semua hal yang Tuhan siapkan hari-hari ini Ada sebuah kerinduan Tuhan yang berkata Aku mau engkau ada bersamaku Dimanapun aku berada Kalau Tuhan lagi mood lawatan Tuhan mau engkau mengerjakan lawatan Kalau Tuhan lagi mood memberkati orang Tuhan mau engkau ikut memberkati orang Apakah Tuhan butuh berkatmu? Engkau enggak Apakah untuk lawatan terjadi Tuhan butuh kita? Engkau Satu kali ada hamba Tuhan yang pernah berkata begini Tanpa Tuhan kita tidak bisa Tapi tanpa kita Tuhan tidak mau Buat sini statement yang luar biasa Dan itu terjadi pada Meros Tuhan mau menangkan perang Tapi Meros tidak ada Salah enggak? Engkau Al kita berkata tanpa Meros pun menang Tapi yang terjadi dikutuki Meros Karena tidak datang membantu Tuhan Tuhan enggak butuh bantuan Yang Tuhan inginkan adalah kehadiran kita Yang Tuhan inginkan adalah ada satu momen Dimana kita berjalan dengan Tuhan Dan mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan With or without us Tuhan bisa kerjakan banyak hal Tapi Tuhan lebih pengen Tuhan lebih mood Tuhan berharap ada kita di sana Di sisi lain ada Yael Yang membuat perang dimenangkan Dengan cara apa? Ayat 25 Air diminta orang itu Raja Sisera hari itu minta air Tapi yang diberikan bukan hanya air Yang diberikan adalah susu Yang ajaib begini Tuhan mencari orang-orang Yang mereka mau memberi lebih Dari yang diharapkan Saya bukan orang yang bisa memberi lebih Pemimpin saya sering berkata Setiap kali saya pelayanan Kalau diminta B Ya saya akan kasih B Gak pernah B plus Bahkan A Mimpin saya bilang Kalau KKM 7 ya saya kasih 7 setengah Gak pernah 9 atau 10 Karena buat saya cukup lah Cukup lah Tapi makin hari saya makin mengerti bahwa Tuhan expect something Yang Surprisingly gitu Yang gak 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 dapat disangka-sangka Mungkin orang pikir yaudah gitu Oh penginjilan Oh bagi permen yaudah Tapi kalau di tengah bagi permen Kita berdoa orang itu ketemu Tuhan Itu kan lebih wow Itu namanya diminta air Memberi susu Lebih ajaib Mungkin Tuhan minta apa Tuhan minta engkau berdoa 30 menit Tapi kau berikan 1 jam Dengan segenap hati Itu artinya Diminta air Engkau memberi susu Bahkan gak cuman itu Dalam cawan yang indah Disuguhkannya Dadih Saudara dalam bahasa sekarang Dadih mungkin lebih akrab Disebut sebagai yoghurt atau krim Yang ajaib bahasa Inggrisnya berkata begini Dia menyodorkan dengan cawan yang indah Beberapa bahasa berkata Dia menggunakan kata handsome bull Dalam wadah yang ganteng Bahasa lain berkata Dia pakai wadah yang noble Wadah yang layak diterima Selayaknya Seorang raja menerima Hari ini dalam pekerjaan kita Dalam pelayanan kita Dalam semua yang kita kerjakan Apakah kita memberi Yang layak diterima oleh Tuhan Dia bapak kita Apakah dia menerima Yang layak diberikan Selayaknya anak Memberikan kepada bapak Mungkin sebagai anak kecil Kita gak bisa memberikan yang terbaik Tapi setidaknya Dalam apapun yang kita berikan Apakah ada rasa Ada getar Ada cinta Ada perasaan anak kepada bapak Mungkin kita menyembah Dia sebagai raja Apakah kita bisa memberikan Sesuatu yang layak Diterima oleh seorang raja Atau persembahan yang Maaf Murah Tidak Selayaknya diterima oleh raja Kita memberikan Kita mengaku dia kekasih Kita berikan persembahan Sebagai seorang kekasih Apakah di dalamnya Terasa sebuah getar cinta Apakah di dalamnya terasa Sebuah kerinduan Hasrat Atau itu menjadi persembahan Sebagai gombal Semua Berbeda Semua ada takarannya Tapi yang jadi pesan saya hari ini adalah Kalau Tuhan lagi mut Pastikan sodara ada disana Kalau Tuhan lagi ngebet Pastikan sodara ada disana Tanpa Tuhan kita gak bisa Tanpa kita Tuhan tidak mau Makanya Tuhan mutung Makanya Tuhan marah kepada Meros Karena Tuhan mut Tapi Meros tidak ada disana Tapi sebaliknya Ada Yael Yang diminta air Memberi susu Bahkan dibonusin yogurt Dan ayatnya jelas berkata Begitu dikasih susu Dikasih yogurt Raja Sisera tidur Istirahat karena keletihan berperang Dan disanalah Yael mengambil patok Ditusukan Dipalu di kepala raja Dan kemenangan terjadi Hanya oleh Sekirbat susu Dan semangkok yogurt Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih